Halo teman-teman semua, selamat bertemu lagi di dalam Fred Channel dimana kali ini saya membawa anda kembali ke halaman belakang rumah saya untuk kita bicarakan sedikit, diskusikan tentang bagaimana membuat steak yang berasal dari Batan Tua, Bougainville ya anda lihat disini, ini saya punya batang-batang tua yang saya sudah kumpulkan berbagai macam batang, semuanya serba tua, tidak ada batang muda anda lihat disini, ini saya sudah tanam, tapi saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana membudidayakan steak tua ini disini ada lagi steak tua yang ada disini, ini yang dari pangkal yang paling besar selama steak ini masih hidup, dia pasti bisa bertunas, walaupun sudah tua disini saya akan jelaskan kepada anda bagaimana menanam steak steak tua ini, mempersiapkan steak tua ini untuk bisa ditanam di dalam polybag yang jelas bahwa steak yang anda ambil ini harus betul-betul yang masih hidup jadi belum mati, belum kering saya mengambil steak ini, tergantung kita memotong berapa pendeknya, panjangnya terserah teman-teman semua kemudian kita potong, saya menggunakan gergaji mesin ini di bawah saya potong agak runcing, agak miring bisa saja anda membuat yang datar, tapi menurut pengalaman banyak orang bahwa dengan membuat yang miring ini akan memperluas permukaan bawah steak, sehingga akan memudahkan dia cepat lebih berakar saya potong miring, semuanya saya potong miring, kemudian saya rendam di dalam air kalau belum tanam, anda rendam dulu di dalam air, rendam dia, sehingga dia tidak akan kering kemudian setelah itu, mudah saja, kita mempersiapkan media tanam seperti teman-teman lihat disini, ini sudah saya tanam, media tanamnya ada saya gunakan poker yang besar, sehingga saya tidak banyak memindahkan nanti ke tempat yang lain lagi saya pertahankan dia ada di dalam poker yang besar ini ini saya tanam di dalam polybag, kemudian berdasarkan teori yang ada bahwa permukaan dari bagian yang luka ini harus kita berikan pelapis, pelapis sehingga ditutup dengan bahan pelapis apakah anda menggunakan parafin, anda menggunakan lilin, atau sejenis bahan lain yang bisa menutupi permukaan yang luka ini sehingga penguapan bisa dikurangi nah, setelah itu anda tanam di dalam polybag ini ya, menggunakan media, saya menggunakan media ini media yang berasal dari bahan organik dari kelapa sawit ya lihat disini, ini dari kelapa sawit ya, nah ini saya gunakan media ini tidak usah dikasih pupuk, karena saya percaya bahwa media ini cukup baik untuk membantu perakaran dari steak yang tua ini nah, saya tanam, kemudian setelah itu saya tanam, saya kasih penutup luka nah ini saya menggunakan kompon yang biasanya digunakan untuk plafon GRC saya gunakan ini jadi agak, agak kental ya ini hanya untuk melapisi bagian luka tadi ya saya gunakan bahan ini oke ya, jadi ini saya tutup dengan pelapis ini nah, lihat disini, ini ditutup ya nah, mengurangi penguapan ya saya mengurangi penguapan, saya harus tutup dengan bagian ini, sehingga penguapan ini dikurangi ya, jelas bahwa selama masih tanaman ini masih hidup bahan tanaman masih hidup penguapan akan tetap berlangsung ya, ini supaya mengurangi proses pengeringan pada tanaman saya harus kasih pelapis ya, ini semua saya kasih pelapis ya, lihat disini nah, termasuk ini juga nanti pada waktu tertanam saya kasih pelapis ini saya kasih pelapis duluan anda lihat disini, ini stek paling besar bagian pangkal ini dia masih hidup tapi percaya dia akan tumbuh nanti walaupun dia udah tua, dia akan tumbuh ini saya kasih pelapis nah, nutup dia supaya mengurangi penguapan memperlambat proses pengeringan dari bahan ini kita kasih pelapis gak apa-apa, ini agak mempengaruhi pertumbuhan tanaman hanya mengurangi penguapan ya, ini saya akan tanam nanti dengan memotong bagian-bagian tanaman yang lain yang sudah tidak berfungsi saya akan masukkan di dalam tempat, eh, wadah yang lebih besar lagi nah, anda lihat disini dalam waktu waktu baru dua hari lihat, perhatikan baru dua hari aja sudah tumbuh tunas ini sudah tumbuh tunas baru dua hari ini stek tua ternyata stek tua pun cepat untuk bertunas bukan stek muda ini cepat untuk bertunas lihat disini ada yang ini ada tunas kemudian di beberapa tempat juga ada tunas ya, ada tunas, tunas, tunas dan ini ada teori katakan bahwa kalau kita mengambil stek apapun juga itu stek itu jangan terlalu tua jangan terlalu muda ya, kalau terlalu tua dia akan lambat untuk bertunas terlalu muda dia akan cepat mati ambil yang agak setengah tua tapi ternyata yang tua pun bisa tumbuh ya, tergantung dari stek tanaman itu sendiri jadi itu anda sedikit informasi tentang apa yang saya lakukan bagaimana menggunakan stek tua dari tanaman Bogenville untuk saya budidayakan untuk menjadi tanaman baru dan nanti setelah tanaman ini tumbuh seperti anda lihat disini ini anda perhatikan ini akan saya sambung dengan warna yang lain ini sudah disambung ya, ada putih ada juga yang merah sudah disambung jadi sekian saja informasi dari saya jangan lupa subscribe dan berikan komentar tentang informasi yang sudah saya berikan sampai ketemu pada kesempatan berikut selamat selamat menikmati